Gue gak boleh genti-gentian APD Seharinya sekali gak boleh makan Gak boleh kemana-mana jadi namanya diare masih ditahan Gak lucu dong Hai gue Tiwi Dan gue pernah volunteer sebagai nakas di Covid-19 Dan ini interview gue bareng Guys Entertainment Gue dulu kuliah jurusan keperawat Di Politekes Kemenkes Jakarta 3 di Jakarta Kalo kuliah itu sendiri itu kemauan gue sendiri ya Karena emang gue dari dulu dari kecil itu Cita-cita gue emang sebagai dokter Cuman kan gak kesampean Jadi gue tetep ngotot sama orang tua gue Buat tetep di kesehatan mau gak mau apapun itu Pokoknya gue mau di kesehatan dan Alhamdulillahnya keterima di jurusan keperawatan itu Yang pertama itu kan ya namanya gue sebagai fresh graduate kan ya Waktu itu tau sendiri kondisinya Covid-19 lagi merubak dimana-mana kan Dan itu lagi banyak banget rumah sakit yang buka lowongan sebagai volunteer Gue sebagai perawat juga pasti kan emang selain buat nyari pengalaman Karena gue juga pengen tau gimana sih ngadepin pandemi kayak gitu kan Ngehadepin kondisi yang pandemi itu seperti apa Buat apakah kondisi pasiennya itu nanti berbeda kayak yang Sebelumnya gue temuin waktu pas gue masih PKL sebagai mahasiswa biasa Karena itu kan pasti udah beda ya Kondisi si pasien itu ketika dia kena Covid-19 Dan ketika dia masih pasien yang normal-normal aja Yang cuman penyakitnya kayak demam berdarah atau semacamnya sejenisnya itu Kalo gue mulai volunteer itu dari Januari tahun 2021 Sampai Desember 2021 Jadi setahunan itu ya Kejadian aneh tuh maksudnya kayak yang agak horror-horror Atau kalo untuk pengalaman horror sih gue alhamdulillah gak pernah nemu ya Cuman kalo untuk kejadian aneh sih gak ada Cuman waktu pas kemarin Sempet varian Delta yang lagi muncak-muncaknya Kondisi pasien itu pasiennya banyak Kondisi pasiennya dan dengan comorbid itu Banyak pasien yang lumayan kondisinya agak kurang bagus Jadi itu waktu itu gue dapet pasien dimana di shift gue itu Pasien-pasien yang kondisinya agak kurang bagus itu dijadiin satu ruangan Dan itu butuh topangan hidup Obat-obat topangan hidup Dan dimana harus dengan pemantauan yang ketat itu setiap jam Itu harus dipantau Jadi kayak itu gak aneh sih Cuman lebih challenging aja sebagai gue perawat buat nghadepin itu Kalo sempet takut atau ragu sih enggak ya Karena gue sendiri kan sebagai perawat Dan gue sendiri yang mau untuk volunteer itu Jadi gue sendiri ya siap dengan apapun kondisinya waktu itu Mempersiapkan diri untuk dalam kondisi COVID-19 ini sendiri kan kita pake APD juga APD khusus kan Jadi kita berangkat itu dengan pakaian bebas Terus sampai rumah sakit kita dapet baju scrub itu kayak baju-baju yang di ruang operasi itu Dan kita dapet alat pelindung diri lagi tambahan Dan itu kita pakai dulu di ruangan yang buat mempersiapkan itu Kalo kita udah pakai baru kita boleh naik ke ruangan kita masing-masing Setelah naik ke ruangan kita masing-masing pun kita kan tukaran jaga nih tukaran shift Misalnya gue masuk siang temen gue masuk pagi Kayak ya udah kita laporan apa kondisi-kondisi pasien kita yang dari pagi Apa aja planning yang udah direncana Yang udah dijalankan dan apalagi planning yang belum dijalankan Jadi kita yang tugas selanjutnya buat ngejalanin planning itu Kayak gitu sih Kalo untuk ganti APD sendiri itu kita itu gak boleh ganti-gantian APD Jadi cuman sehari sekali gak boleh makan gak boleh kemana-mana Jadi cuman yaudah sekalinya lo shift selama dari pagi nih Kalo misalnya dari jam 7 sampe jam 2 siang Yaudah lo selama itu juga pakenya APD itu terus Jadi lo gak boleh makan gak boleh ke kamar mandi kayak Yaudah lo tahanin itu aja selama itu Kalo pas lagi tugas ada Ada buat itu ada Dan mau gak mau ya Dia tetep ulak balik kamar mandi Dan dia minta APD tambahan dia balik lagi ke ruang buat minta APD di bawah Jadi di tempat si APD awal kita masuk itu Iya Tapi gak masalah ya selama dia emang karena sakit Iya karena ya namanya diare masih ditahan Gak lucu dong Kalo untuk gaji Alhamdulillah kita digaji Dan menurut gue sangat cukup ya Untuk gaji sebagai relawan itu Cuman emang untuk yang rumor-rumor yang waktu itu sempet ketahan itu emang Tergantung dari rumah sakit itu sendiri sih pengelola rumah sakit itu Untuk pengajuan insentif buat nakesnya itu apakah dia molor atau tepat waktu Jadi itu tergantung dari si rumah sakitnya itu Tapi yang pasti gaji kita itu gak di misal kita kerja di bulan Januari Tapi di bulan itu kita dapat gak mungkin kayak gitu Pas biasanya sih kayak di bulan depannya kayak gitu Karena pengajuannya itu biasanya di akhir bulan Iya dibayar Dibayar kok Buat temen-temen di rumah Apalagi kan sekarang Lagi ada varian omikron nih Jadi menurut gue yang kalo gak terlalu penting-penting banget Mending stay at home aja Walaupun omikron sendiri itu kan gejalanya gak begitu parah ya Kayak yang selainnya kecuali kalo lo punya comorbid Cuman tetap aja harus stay aware ya Walaupun lo keliatannya sehat-sehat aja kan kita gak tau nih Kayak misalnya lo pilok sedikit atau batuk sedikit Tapi lo nih kayak takut buat PCR kayak gitu Jadi menurut gue daripada lo membahayakan orang lain Mending lo di rumah kalo emang gak terlalu penting-penting banget Buat keluar rumah Terus jaga kesehatan tetap Buat minum vitamin itu penting apalagi di cuaca yang kayak gini Di kondisi yang kayak gini Udah sih itu aja Jaga kesehatan aja Jadi itu dia interview gue bareng Guys Entertainment Jaga diri Untuk jaga orang-orang tercinta sekitar kita Supaya keadaan juga cepat membaik Cepat pulih dan Indonesia cepat Juga kembali membaik Jangan kendur prokes ya guys Harus selalu inget Tetap cuci tangan pakai masker Prokesnya pokoknya harus-harus banget diinget Biar kita semua juga Enak lagi kayak dulu Tanpa masker lagi kayak dulu Thank you and stay safe Jangan lupa Like Comment And subscribe Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Supaya kalian bisa tetap update Sama video-video terbaru dari Guys Entertainment Dimitri Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa